Artis Windy Idol atau Windy Unita Gemari diduga menerima aliran dana sekaligus mengelola aset sekretaris Mahkamah Agung yang kini menyandang status tersangka korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jebolan Indonesian Idol itu telah menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Peran Windy didalami terkait penjelasan dan pengetahuannya atas dugaan penerimaan sejumlah uang dari pihak yang terkait perkara tersebut. Ia juga dikonfirmasi terkait dugaan adanya aset-aset yang dikelolanya. Usai menjalani pemeriksaan di KPK, Senin 29 Mei 2023, Windy mengaku pernah memiliki bisnis bersama dengan Hasbi Hasan. Dia mengklaim halnya sebentar menjalankan bisnis bersama itu. Dia menyatakan mengundurkan diri dari perusahaan tersebut lantaran ingin sekolah ke luar negeri. Namun, Windy membantah apabila perusahaan tersebut dipakai untuk pencucian uang Hasbi Hasan. Sebab, secara keuangan perusahaan bernama Etina Jaya itu tidak menghasilkan banyak keuntungan. Penghasilan perusahaan tersebut menurutnya tidak terlalu besar. KPK sebelumnya menetapkan sekretaris MA Hasbi Hasan sebagai tersangka. Hasbi Hasan diduga menerima aliran suap dalam penanganan perkara di MA. Selain Hasbi Hasan, KPK juga menetapkan Komisaris Independen PT Wijaya Karya Beton Dadantri Yudianto sebagai tersangka. Sosok Hasbi Hasan muncul dalam surat dakwaan Theodorus Yosef Parera dan Eko Suparno. Diduga, kedua pengacara itu dihubungkan kepada Hasbi Hasan yaitu Dadantri Yudianto, Komisaris Independen PT Wijaya Karya Beton.